Ikut serta melakukan kegiatan operasi pasar guna untuk menekan inflasi beras di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Sumedepadura, Bulog Madura menggelontorkan sebanyak 4 ton beras yang disebar di sejumlah toko. Bulog Madura ikut serta melakukan kegiatan operasi pasar guna untuk menekan inflasi beras di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Sumedepadura. Dengan berkomitmen untuk turut serta menjaga stabilitas harga beras di seluruh wilayah Madura. Pada kesempatan kali ini, Bulog Madura menggelontorkan sebanyak 4 ton beras yang disebar di sejumlah toko binaannya dengan harga murah, yaitu Rp10.900 per kilogramnya. Pemimpin cabang Bulog Madura, Kuswadi, menerangkan bahwasannya nantinya tidak hanya di pasar Andung Baru Sumedep saja, tapi juga pasar tradisional lainnya akan diupayakan penyaluran stok beras SPHP juga. Sebab dapat dipastikan stok beras tersebut aman dan menunggu jadwal penyaluran. Maupun pasar baru-baru, sehingga beras SPHP lebih merata, lebih bisa dinikmati lagi oleh masyarakat-masyarakat, tidak hanya di pasar Anom, tetapi di pasar-pasar lain juga. Untuk ketersediaan stok saat ini aman, Pak. Kami usahakan setiap minggu tetap ada kiriman dari Surabaya untuk Sumedep, sehingga pasokan beras SPHP tetap aman. Selanjutnya untuk beras ini, HIT-nya adalah Rp10.900. Saat ini pihaknya akan terus melakukan operasi pasar sebagai upaya mengantisipasi permainan harga antar pedagang, yang justru nantinya akan membuat harga beras semakin naik saat dibeli oleh masyarakat.